assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua guys semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya di kesempatan hari ini di video hari ini gila udah lama banget gua nggak bikin vlog ini motovlog terakhir itu gua upload pas Oji udah sold out di sini gua pengen bercerita sedikit kenapa gua ngejual moge gua atau si Oji buat kalian yang ngikutin video gua pasti kalian tahu nama moge gua itu Oji gitu oke langsung aja gua bercerita tentang kenapa gua ngejual Oji jadi gini guys posisi rumah gua satu ada di daerah Cipubur nah buat kalian yang tahu itu untuk ah morning ride itu itu kan biasanya dari dari lokasi kalian tikum ataupun rumah kalian gitu ya terus kalian menuju ke sensi nongkrongnya gitu terus lanjut cari sarapan nah gua itu rumah gua di Cipubur dari Cipubur itu untuk menuju sensi itu effort banget guys effort banget jadi rutenya itu ah dari sini alternatif Cipubur alternatif Cipubur terus bisa lewat arundina RSKO jalan Ray Bogor habis jalan Ray Bogor habis itu lewat Condet dari Condet ah jalan Dewi Sartika jalan Dewi Sartika ke kiri itu effort banget guys kalau gua bilang terus juga pemakaiannya juga paling dari rumah sensi rumah sensi nongkrong kayak gitu doang nggak yang nggak yang intens gua pakai gitu loh terus juga sayang seminggu sekali dipakainya nggak yang intens yang gua bilang tadi itu salah satu alasan kenapa gua ngejual Oji ngejual Moge gua masih ada beberapa alasan sebetulnya cuman ah ya gitu aja lah kurang lebihnya jarang dipakai terus maintenance nya juga lumayan modif modifnya aduh mendingan gua tabung dulu deh untuk apa tabungan yang biar lebih oke gitu daripada modif 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 motor terus juga sayang di jarang dipakai nah sekarang gue itu dirumah ada xmax xmax ini nih yang kalian mungkin beberapa udah notice yang follow Instagram gue itu kalau si xmax ini udah dipen buat kalian yang belum follow silahkan follow guys ada Instagramnya ahra-smackjuice atau enggak ahra.mv kemenin gue ya guys ya sambil ngoceh-ngoceh nggak jelas aja gue mau menuju ke satu lokasi di daerah Bambu Apus oh iya by the way ah gua sekalian nyobain ini gua lagi pakai filter MD filter yang pakai settingan kalau nggak salah ini filternya itu kan dapat empat ya dalam satu paketnya enak gue ini dapat eh dapat empat nah ini ini gua pakai yang Andy 16 jadi enggak terlalu gelap enggak terlalu terang posisi gue ini sekarang jam 12 siang dimana mataharinya tuh lagi trik-triknya banget gitu gila udah lama banget guys nggak bikin video kayak gini Xmax ini si Maxi ini dia baru main kirian doang jadi belum dibore up mesin belum dibore up kirian CVT udah full TDR terus optionnya juga udah hampir full ya kalau gua lihat-lihat gimana guys menurut kalian kalau gue bikin videonya tentang Xmaxan aja gitu nggak mesti yang moge salah satunya juga kayak mau gian tuh kalau sendiri bete guys asli kalau sendirian bete enak kan rame-rame gitu ya terus juga ah sering gitu motorannya mungkin mungkin nanti kalau udah udah waktunya ada senggang gua bakalan motoran lagi beli moge lagi terus juga kalau semoga ada rezekinya ada rumah yang di daerah timur yang mudah atau enggak begitu jauh dari lokasi ke Sensi atau ketikum semoga aja dari jalanan perjalanan jalanan besar nanti lewat arundina terus kamprina kampung artis gitu guys jadi kita lewat situ aja woi gila cumi cumi asep kok warna putut eh enggak asep kok warna hitam bercanda guys itu lagi rame banget tuh antara antara anak-anak diesel sama yang lainnya ya gitulah main senggol-senggolan males gua kalau kayak gitu ikut-ikutan drama kayak gitu kita hidup bener aja masih 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 ada cobaan gitu loh apalagi kalau ikut-ikutan drama bukan gua banget guys yang kayak gitu ini X-Max review sedikit si X-Max kirian kalau ganti kirian waktu itu gua inget banget ditanya sama Om Yudho jadi keperuntukannya tuh untuk apa Nah gua bilang keperuntukannya untuk touring terus juga ditanya berat badan gua berapa berat badan gua tuh kisaran 383-an kurang lebih kurang lebih 83-an terus gua pengen torsinya kayak gimana Nah gua bilang kalau bisa sih yang atasnya ngisi ya karena kan kalau touring tuh itu belum lagi temen-temen kita yang pada pakai 300cc 400cc 600cc kita kan butuh buat ngejar jadi biar nggak terlalu effort udahlah dikasih tuh rasio gua lupa rasio nya berapa dikasih sama Om Yudho dari TDR udah gua pasang Hai dan hasilnya itu jadi kalau baru ganti kirian kayak motor gua ini yang gua rasain itu dari RPM 6000 ke atas dia baru jengat tapi kalau di bawah 6000 itu masih kayak linear gitu loh powernya oke guys gua udah di junction semoga hasilnya bagus nih guys pakai filter gini terus juga gua lagi nyoba settingan gua oprek di mana di gopronya Hai pagi nyoba settingan yuhuuu enak kok kalian bisa lihat naik lama oh iya si X-Max ini tuh kenapa gua gua chat jadi pas lagi mori gua itu kan bawa ZX-6 nah ada staf gua namanya Ucung nah dia itu bawa ZX-MAX bawa ZX-MAX terus Hai kan kita rolling 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 ke Kemayoran udah tuh arah balik lewat ah hi nah lewat hi pas lagi lampu merah gua kan di depan tuh gua di depan gua udah udah ngeliat nih lampu kuning set mau berhenti panggung udah kok gas aja dong karena masih kuning posisinya belum ke merah nah ternyata si Ucung sama rombongan lainnya itu di belakang gua persis nah mereka nggak dapet lah di lampu merah tersebut keburu merah si Ucung naik motor X-Max ini ngehajar Honda Beat Gojek udah hasil alhamdulillah bapaknya yang ditabrak nggak kenapa-napa terus motor ini kita bicara motor ini aja ya guys udah case-close oleh sama yang ditabraknya ya motor ini itu segitiganya kena udah di press ini udah kembali normal lagi udah di press terus juga ada beberapa bagian yang lecet terutama sebelah kanan ada yang lecet sebelah kanan udah tuh dari situ kayak aduh sayang banget ya apalagi catnya doff kan kalau gua pikir-pikir daripada gua beli bodi baru atau ori mendingan sekalian aja gua cat ganti warna karena udah cukup lama juga warna standartnya di pagi gua gitu udah kisaran setahun deh kalau nggak salah kurang lebih udah alhasil pas kecelakaan itu gua repaint di kipen modification kipen itu tempat dimana gua nge-repaint Mio gua dulu pas lagi kontes sekarang udah nggak ikutan kontes karena beberapa faktor ya guys ya udah tuh akhirnya nge-chat di kipen selesai dan hasilnya sangat memuaskan berapa ya kemarin tuh nge-chat sama modif tipis-tipis kayak emblem titanium terus baut-baut gua full-in lagi titanium cover CVT gua buka kayak gitu kurang lebih guys kita udah mau di taruh dina udah mau sampe dikit lagi gua punya cerita kurang baik nih disini jaman waktu SMA ini oke tidak untuk ditirui guys jadi gue itu bilang sama nyokap ngekos di daerah Depok Margonda sedangkan gua nongkrong atau tinggal di eh jaman kuliah ya jaman kuliah gua nongkrong di rumah temen SMA gua di Lubang Buaya terus di jalanan tadi itu di Kampung Artis gua pas mau berangkat gitu dari rumah ngambil baju gua kecelakaan disitu guys ngadu banteng sama eraking nah nyokap gua notice kamu mau ke arah Depok Margonda kenapa arahnya malah kesana modern nah hikmahnya jangan sesekali bohong sama orang tua itu pengalaman karena sedalam-dalamnya bangke yang ditutupin sama siapapun itu pasti akan ngecium gitu malam-malam pakai Mio Sol dia dari arah sana erakingnya nggak kelihatan gua lagi nyalin ceder aja tiba-tiba kira-kira kalau kalian ada ide gue bikin video SMAX kemana atau apa silahkan guys tulis di kolom komentar dengan senang hati gua akan membaca komen dari kalian gua sih berharap channel YouTube arah motovlog ini terus berjalan ya eh 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 sayang udah 1000 subscriber kalau nggak dilanjutin sayang guys eh gue nyesel nggak ya bener sih bagus ini guys thank you banget buat kalian subscriber gua yang udah subscribe terus juga yang support channel kecil ini semoga berkembang nanti kedepannya ya guys ya nggak tahu kita akan motoran terus atau ada mobil nanti kan kita nggak tahu kedepannya yang penting kalian support gua terus guys gitu biar gua semangat bikin videonya oke guys thank you gitu aja video di kesempatan kali ini semoga bermanfaat videonya terus juga menghibur kalian semua don't forget like comment and subscribe biar gua terus semangat bikin videonya by the way semoga kalian sehat selalu berkah selalu dalam lindungan Allah selalu bye bye